DST Astriani Tagor resmi dicekal keluar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai tanggal 21 November 2017. Pencekalan terhadap DST terkait proses penyidikan KTP Elektronik dengan tersangka Anang Sugiyana Sudiharjo. Puran DST sebagai mantan komisaris PT Mondial Indograha Perdana tengah ditelisik KPK. Paham di PT Mondial Indograha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera sempat muncul dalam persidangan Andi Agustinus. Jadi pencegahan keluar negeri terhadap saudara DST Astriani Tagor selama 10 bulan ke depan, karena dalam penanganan kasus KTP Elektronik dibutuhkan keterangannya sebagai saksi.